Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Aureal Sitanggang, Tamara Sinaga, Dita Tiana, dan Yohana Azahara Kami merupakan mahasiswi dari jurusan Akutansi, Prodi D3 Akutansi, Kelas AK6G, Politeknik Negeri Medan Di video kali ini kami akan membahas tentang akuisisi saham dari mata kuliah, akutansi keuangan lain juta 2 Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Rini Indahwati Yuk kita bahas bareng menggunakan akuisisi saham, jangan pada ngantuk ya Let's check this out Nah berikut ini merupakan subtopik yang akan kami bahas Nah membahas tentang akuisisi saham, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu dong Apa sih itu akuisisi saham? Jadi akuisisi saham itu adalah pembelian sebagian besar saham sebuah perusahaan Dengan tujuan untuk pengendalian atau pengambil alihan Dimana pembelian tersebut bisa dilakukan secara tunai atau penggantian ke sekuritas lain seperti obligasi Contoh kasusnya di Indonesia adalah pada PT Garuda Putra Putri Jaya TBK Dengan kode saham GOOD Yang telah menyelesaikan pembelian 825 juta saham Milik PT Mulia Bogaraya TBK dengan kode saham KLGU pada 14 Oktober 2021 Jumlah tersebut setara dengan 55% dari keseluruhan saham yang dimiliki oleh PT Mulia Bogaraya tersebut Dengan harga pengambil alihan 825 juta saham ini adalah sebesar 1.156 per lembar saham Dengan sehingga total nilai akusisinya mencapai 953,7 miliar rupiah Dengan selesainya transaksi pengambil alihan ini Garuda Food akan menjadi pemegang saham pengendali baru pada PT Mulia Bogaraya Nah selanjutnya saya akan membahas tujuan PT Garuda Food Putra Putri Jaya TBK Melakukan akuisisi saham terhadap PT Mulia Bogaraya TBK Pastinya kalian sudah pada tau kan apa alasan PT Garuda Food Putra Putri Jaya TBK Melakukan akuisisi saham terhadap PT Mulia Bogaraya TBK Yaitu untuk pengendalian Nah pastinya tujuan dari pengendalian itu untuk mengembangkan dan memperluas jaringan usaha Serta untuk memperkuat posisi bisnis PT Garuda Food dalam industri makanan dan minuman kemasan Selain itu pengendalian ini juga bertujuan untuk mengurangi pajak perusahaan Nah ilustrasinya seperti ini Sebelum PT Garuda Food melakukan akuisisi saham dengan PT Mulia Bogaraya TBK Mereka membayar pajak perusahaannya secara masing-masing Nah setelah mereka melakukan akuisisi saham Maka pajak perusahaan tersebut hanya dibayarkan satu perusahaan saja Tidak masing-masing perusahaan membayarkan pajak Selanjutnya yaitu dapat mengurangi biaya produksi Ilustrasinya seperti ini Saya ambil contoh snek Markis Keju Nah sebelum PT Garuda Food melakukan akuisisi saham dengan PT Mulia Bogaraya Setiap PT Garuda Food ingin memproduksi Markis Keju Maka PT Garuda Food ini membeli keju dari pihak luar Namun setelah mereka melakukan akuisisi saham Maka apabila PT Garuda Food ingin memproduksi Markis Keju tersebut PT Garuda Food ini menggunakan keju milik PT Mulia Bogaraya tersebut Yang telah di akuisisi sahamnya Nah jadi dapat mengurangi biaya produksi Nah teman-teman dari penjelasan sebelumnya Teman-teman pasti sudah dapat gambaran kan Bagaimana akuisisi saham itu Kira-kira teman-teman penasaran tidak Metode apa yang dapat digunakan untuk penilaian investasi saham itu sendiri Jadi teman-teman ada dua metode yang dapat digunakan Untuk penilaian investasi saham Yaitu yang pertama ada metode biaya atau cost method Di mana metode ini mencatat nilai investasi sebagai harga perolehan Penghasilan investasi dianggap sebagai bagi hasil yang tidak mempengaruhi besar investasi dari investor yang bersemputan Metode ini digunakan apabila kepemilikan investor terhadap perusahaan lebih kecil dari 20% Yang kedua ada metode ekuitas atau equity method Di mana metode ini pada awalnya mencatat nilai investasi sebagai biaya perolehan Dan selanjutnya akan disesuaikan untuk perubahan bagian kepemilikan investor Atas aktifan bersih investasi setelah tanggal perolehan Metode ini digunakan apabila kepemilikan investor terhadap perusahaan lebih besar dari 20% Sebelumnya telah diberikan contoh Apisisi yang dilakukan oleh PT Garuda Food terhadap PT Mulia Baga Raya atau Produsen Keju Projis Menurut teman-teman dari penjelasan saya tadi Metode apa yang paling cocok digunakan oleh PT Garuda Food? Jawab di komentar ya teman-teman Nah jadi itu sedikit penjelasan mengenai apu yang sisi sahab yang dapat kami sampaikan Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya Thanks for watching guys Bye Bye Bye